Gajah Mada Gajah Mada, sosok-sok mahapati yang berbendaris dalam sejarah nusantara Melangkah menuju akhir hidupnya dengan tragedi yang memilukan Cerita ini menggambarkan ambisi yang menggetarkan pengakbian yang luar biasa Namun juga pengkhianatan yang menyayat hati Peristiwa terakhir dalam kehidupannya, terutama terkait dengan tragedi lapangan bubat Menjadi puncak dari percalanan hidup yang penuh warna dan konflik Awalnya, Gajah Mada adalah figur yang dihormati dan dianggap sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di kerajaan Majapahit Dalam kekuasaannya sebagai mahapati yang memiliki visi besar untuk menyatukan seluruh nusantara di bawah panji Majapahit Namun, seperti yang sering terjadi dalam sejarah, ambisi bisa menjadi sumber konflik dan kehancuran Gajah Mada dipersalahkan usai peristiwa pembantaian Raja Sunda dan permaisurinya di lapangan bubat Terutama oleh Raja Wengker yang menutup Gajah Mada agar dihukum Raja Wengker yang naik pitam mengumpulkan para menteri untuk membicarakan sebab-sebab wafatnya Sri Nata Peristiwa yang terjadi pada tahun 1357 itu menewaskan Putri Sunda, Diah Pitaluka Citra Esmi Dan hal itu yang membuat Raja Majapahit, Hayam Wuruk, merasakan duga yang mendalam Hingga Hayam Wuruk pun sakit dan mangka Bila saja Gajah Mada tak memaksa Diah Pitaluka Citra Esmi sebagai persembahan Perang bubat tidak akan pernah terjadi Maka Raja Haya Wuruk dan Putri Sunda akan bersanding sebagai pasangan mempelai dalam pernikahan aku Majapahit dan Sunda akan menjadi satu Masalah muncul saat di tengah prosesi pernikahan Gajah Mada tiba-tiba berinisiatif melakukan penaglukan Dimana Sunda harus tunduk meskipun melalui jalan perkawinan Raja Sunda menolak keinginan Gajah Mada yang menjadikan Pitaluka sebagai persembahan Raja Majapahit Gajah Mada pun bersih keras yang membuat Raja Sunda marah Perang antara pasukan Majapahit dengan pasukan Sunda pun pecah di lapangan bubat Raja Sunda beserta permaisurinya tewas dalam kejadian tersebut Sementara para penggawa Sunda yang melihat rajanya terbunuh mengamuk Namun semua bukan tandingan Gajah Mada Satu persatu binasa Perikahan yang seharusnya berlangsung begitu indah menjadi sirna seketika Setelah kejadian itu Raja Hayam Wuruk hanya bisa menyesali keadaan Bahkan kehilangan selera menyentuh makanan dan minuman Dia juga jarang tidur yang itu membuatnya jatuh sakit dan akhirnya mangkat Gajah Mada pun harus bertanggung jawab Tuntutan Raja Wengker menghukum Gajah Mada mendapat sokongan dari Raja Kahuripat Dari berbagai sumber menyebutkan bahwa Raja Wengker yang dimaksud disini adalah Raden Kuda Amreta atau B berangkat suara Ring Pamwontan Kemudian operasi penangkapan Mahapati Gajah Mada pun dijalankan semua Menteri Panglima dan Rakyat mengepung rumah Sang Patih Amangkubumi Gajah Mada Pasukan Mahapati mengepung kediaman Gajah Mada Dengan persenjataan lengkap mereka bersorak-sorak sambil membunyikan kentong titir Merangsak masuk ke halaman rumah Gajah Mada Di dalam rumah tidak ada satupun punggawa Gajah Mada yang berani keluar Tentara itu di dalam ruangan istri Gajah Mada hanya bisa mundur-mandir dengan wajah gelisah Melihat banyaknya pala tentara Mahapati Istri Gajah Mada meminta suaminya untuk menyerah Dikisahkan dalam buku yang berjudul Menuju Puncak Kemegahan Sejarah Kerajaan Masa Pahit Gajah Mada hanya mengenakan cawat Geringsing Selembar kain putih menyelubungi tubuhnya dengan sabuk atmaraksi melingkari pinggangnya Kepungan pala tentara Masa Pahit tidak mengguyahkan semedinya Anehnya saat menerobos masuk pala tentara Masa Pahit hanya menjumpai istri Gajah Mada Dengan keris terhunus di tangan Semua tempat digeledah, tutup ruangan disisir Namun Gajah Mada yang mereka sehari tidak berhasil ditemukan Tentara Masa Pahit yang marah malah menjarah semua harta beda yang ada Sukan Masa Pahit kemudian digerahkan untuk memburu Gajah Mada Semua bergerak hingga ke dusun-dusun untuk menaik ke Mahapati yang telah menyatukan Nusantara tersebut Menurut Kidung Sundayana, saat Mahapati Gajah Mada bersemedi Jiwa raganya Moksa Kewisnuluka Menyaksikan itu, siisi rumah kepatian mencucurkan air mata Begitu juga dengan istri Gajah Mada Saat tentara Masa Pahit datang mengepung Istri Gajah Mada pergi meninggalkan rumah mencari tempat persembunyian Dan sebagai wujud kesetiaan kepada suami Dia melakukan bela pati dengan menikamkan keris ke dada Mendatih demikian, hingga kini tahun kematian Gajah Mada masih simpang siur Sementara itu, menurut Kitab Negara Kertagama yang menuliskan Bahwa Gajah Mada wafat pada tahun 1364 Saat Gajah Mada mangkat, Raja Hayam Wuruk masih segar bugar Hayam Wuruk baru saja tiba dari Cadi Simping, Sawantar, Kabupaten Britar Begitu mendengar Gajah Mada telah mangkat Hayam Wuruk langsung mengelar rapat besar Pada hari itu juga, Kerajaan Majapahit mencari pengganti Mahapati Yang sumpah palapanya pernah menggetarkan Nusantara ini Dalam ingatan rakyatnya, Gajah Mada akan tetap dikenang Sebagai seorang pemimpin yang teguh dan berani Sekipun akhirnya dia harus menghadapi nasib yang tragis Kehidupannya adalah cerminan dari kompleksitas manusia Dengan semua kebaikan dan keburukan yang melekat padanya Dalam kenangannya, kita menemukan pelajaran yang berharga Tentang ambisi, pengkhianatan, dan akhirnya keadilan yang dikehendaki oleh takdir